Assalamualaikum Wr Wb Oke, bertemu lagi bersama saya Lebih tepatnya pada mata pelajaran seni budaya Nah, seni budaya pada pertemuan kali ini Kita akan masuk bab baru Dimana kelas 8 kita akan masuk bab tentang poster Dimana sebelumnya kita masuk bab tentang teater Untuk praktek teater bisa di-skip dulu Dan kita langsung masuk ke bab poster Dan untuk kelas 9 Kita masuk pada bab seni grafis Kelas 9, seni grafis Kalau kelas 8, yaitu bab tentang poster Dan kelas 9, yaitu seni grafis Oke, langsung saja kita mulai Poster Dulu pastinya saya pernah mempelajari tentang poster Dimana poster dibahas pada materi iklan Mata pelajaran seni budaya Eh, mata pelajaran bahasa Indonesia Maaf Pada mata pelajaran bahasa Indonesia Saya pernah masuk ke materi tentang iklan Dimana materi tentang iklan Ada materi tentang pengertian tentang poster Bagaimana itu poster Bagaimana itu poster Apa itu poster Nah Sebelum kita masuk materi lebih lanjut Semen bisa membayangkan poster Dan Semen bisa memberi pengertian sendiri tentang poster Apa itu poster Nah, pastinya sudah tahu Dimana sering kita menjumpai papan-papan himbauan Larangan Terus ada juga lembaran tentang iklan Plan, promosi, promosi produk Yang ditempel di tempat yang strategis Nah, mengutip dari Kemedikbud RI Poster adalah pelakat yang dipajang di tempat-tempat umum Unsur poster adalah gambar dan kata-kata Kemudian menurut KBPI Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian poster adalah pelakat yang dipasang di tempat umum Berupa pengumuman atau iklan Isi poster mengandung pesan kepada kalayak Poster hampir sama dengan iklan Yaitu pemberitahuan suatu ide Hal baru atau hal penting kepada masyarakat Atau kalayak umum Poster menggunakan kata-kata singkat Jelas, menarik, dan lengkap Nah, poster juga biasanya ditujukan Untuk pemasangan di ruang-ruang terbuka Biasanya poster ditempatkan di tempat-tempat strategis Tempat yang ramai Sering dikunjungi orang Terus banyak aktivitas Kegiatan masyarakat di situ Pasti dipasang poster Nah, pengertian poster sendiri adalah Poster itu termasuk desain grafis Termasuk desain grafis Yang didalamnya terdapat gambar Dan kata-kata pada kertas yang berukuran besar Isinya memuat tentang informasi Dan ditempel di tempat-tempat umum Agar dapat dilihat Atau dibaca banyak orang Poster sifatnya untuk mencari perhatian banyak orang Poster juga bisa menjadi sarana untuk mempromosikan produk Jasa, kegiatan, seputar pendidikan, dan lain-lain Intinya adalah poster itu juga bisa menjadi media untuk iklan Poster juga bertujuan untuk memberikan informasi Mengajak dan menghimbau banyak orang Untuk melakukan sesuatu seperti apa yang digambarkan Atau dituliskan Atau yang disampaikan pada poster tersebut Tujuan pada poster harus disampaikan kepada orang banyak Dapat kita temukan banyak sekali poster yang ditempelkan di tempat-tempat umum Atau tempat tertentu supaya diketahui oleh banyak orang Penempatan poster pastinya harus kepada tempat yang strategis Ciri-ciri poster Ciri-ciri poster yang pertama Poster merupakan karya seni yang memadukan antara unsur gambar dan kata-kata Yang dibuat pada kertas berukuran besar Supaya lebih mudah dibaca orang banyak Kemudian Ciri-ciri poster yang kedua Poster mengandung unsur-unsur warna yang mencolok Tujuannya supaya dapat menarik perhatian Ciri-ciri poster yang ketiga Yaitu poster berisikan kalimat-kalimat yang cukup singkat Jelas dan mudah dimengerti oleh pembaca Ciri poster nomor empat Poster biasanya selalu mengandung unsur gambar yang menarik Agar membuat banyak orang penasaran untuk melihatnya dan tertarik Sehingga orang itu dapat melihat dan membaca informasi yang ada di dalamnya Kemudian Ciri poster yang nomor lima Poster dipasang di tempat yang strategis Kenapa? Karena supaya dapat diketahui banyak orang Misalnya di tempat yang ramai Seperti alun-alun kota Pasar kemudian di jalan raya Atau jalan-jalan yang biasanya orang berlalu-lalang Intinya tempat-tempat yang sering dikunjungi oleh orang banyak Untuk pertemuan pada kali ini Kita cukup membahas tentang pengantar materi poster Untuk materi yang lebih dalamnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya Sekaligus saya akan buatkan contoh bagaimana membuat poster dengan baik Membuat poster yang baik itu bagaimana Nanti saya contohkan Berikut dengan video pembuatan poster Entah itu saya buatkan secara manual Gambar manual maupun digital Itu nanti aja Oke selanjutnya adalah Tugasnya Tugasnya adalah Menggambar tokoh Atau karakter kartun Di sebuah buku gambar A3 Menggambar tokoh atau karakter kartun Di sebuah buku gambar A3 Satu lembar aja Dengan ketentuan Tokoh kartun bebas Yaitu Samen menggambar Spongebob Kemudian Atau Donald Duck Kemudian Bebas ya Spokoe Nah ketentuan selanjutnya Samen harus simak Karena sengaja tidak saya catat Agar Samen bisa menyimak Agar Samen mau nyimak Mau gak mau Samen harus nyimak Kalau nanti ketentuannya Kurang Ya saya anggap Samen gak nyimak Nah ketentuan yang pertama tadi apa Ketentuan Menggambar tokoh kartunnya Bebas Oleh Spongebob Oleh gambar Patrick Oleh gambar Donald Duck Carter Disney Boleh Terserah Samen Kemudian Ketentuan keduanya Saya tidak catat Ketentuan yang selanjutnya adalah Menggambar satu karakter saja Misal Spongebob Di kartun Spongebob Squarepants Samen Samen cuma Butuh menggambar satu karakter saja Entah itu Gambar Sandy Gambar Sandy tok Spongebob Gambar Spongebob saja Atau Karakter di Disney Pixar Bebas Satu karakter saja Tidak perlu diwarna Ketentuan jelanjutnya Tidak perlu diwarna Nah ketentuan Nomor Empat Diberi garis tepi Pada kertas A3 nya Garis tepinya berapa Satu cm Atas Bawah Kiri Kanan Satu cm Dan dibuat secara Portrait Portrait itu Gimana Kertasnya Posisinya berdiri Berdiri memanjang Ya Bukan Posisi tidur Ya Kalau tidur itu Posisinya Landscape Atau dibuat secara Vertikal Ketentuannya Saya ulangi Ketentuannya Tokoh kartun Bebas Kemudian Menggambar Satu karakter saja Selanjutnya Tidak perlu diwarna Samen membuat Sketch saja Diberikan garis tepi Tebalnya Satu cm Atas Bawah Kiri Kanan Dibuat secara Portrait Ya Udah Kalau Kalau nanti Tidak memenuhi Ya Saya anggap Samen tidak Memperhatikan Apa yang Saya jelaskan Jangan lupa Untuk diberi nama Diberi namanya Di bawah Di garis tepi Bawah Nanti Ada ruang kan Di garis tepi bawah Itu tempat Untuk Samen memberikan Nama Nah Dari sini jelas Nanti Kalau ada pertanyaan Samen tanyakan Di grup Atau bisa Chat saya langsung Untuk presensi Saya buatkan Di google Form Agar tidak Memenuhi Grup Tidak Nanti agar Link materi Tidak Tertindih Tidak tertimpa Cat-cat yang baru Kan keseringan Absennya Absen Salah satu Absen Nanti Tertimbun 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 Sehingga materi Nanti tertimbun Terus ada di atas Samen harus Menyekrol Nanti Saya buatkan Di google form Seperti biasa Dan Samen tidak bisa Mengakses Absen lagi Jika Waktu yang Ditentukan Sudah Lewat Untuk pertemuan Hari ini Saya akhiri Kurang lebihnya Saya mohon Maaf Semoga Bermanfaat Apa yang Kita pelajari Pada Pertemuan ini Kurang lebihnya Saya mohon Maaf Saya akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih